Nah, menginformasikan lagi teman-teman bagi yang ingin berkunjung ke sini, ke Tebet Eco Park, silahkan reservasi di Jaki. Jaki ini super aplikasi milik Pemprov DKI, semacam aplikasi pelayanan publik. Di sana di banner di beranda Jaki halaman depan, ada di kiri atas banner untuk pendaftaran atau reservasi berkunjung ke Tebet Eco Park. Mengapa melewati pendaftaran? Barangkali belajar dari saat setelah pembukaan, 1.350 meter, kunjungan ke Tebet Eco Park sangat antusias masyarakat ya, sehingga tidak terkendali dalam jumlah. Maka diupayakan ada pembatasan melalui registrasi atau reservasi di super APP DKI Jaki. Nah, kalau menurut saya sih relatif baik pendaftaran seperti itu untuk menjaga kenyamanan warga yang berkunjung ke sini, tidak overload, tidak padat, sehingga berkunjungnya bisa dinikmati. Teman-teman atau anak-anak yang bermain di playground juga dapat kesempatan untuk bermain, tidak terlalu padat ya, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman penyuka bodybuilding atau sekedar untuk kebugaran, bisa memanfaatkan ini untuk bodybuilding dan bisa duduk-duduk setelah mencoba fasilitas ini. Super, teman-teman. Ada pembentukan untuk otot tangan. Ada juga kardio. Nah, ini salah satu alat untuk kardio juga yang mengayun ya. Selain, apa namanya, bahan berjalan juga ini termasuk bagus untuk otot jantung ya. Karena saya sudah rada-rada berumur, tidak lagi anak-anak. Kita coba fokus di sini sebentar ya, teman-teman. Ketahuan ya umurnya. Outdoor fitness. Anak-anak wajib dalam pengawal saat orang tua. Cukup. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teman-teman. Di area outdoor fitness. Ada sepeda statis. Ada sama juga untuk pembentukan lengan. Ada kardio. Kardio. Nah, ini saya belum paham, teman-teman, yang ini fungsinya. Kalau yang ini tentu saja untuk pembentukan juga, bodybuilding. Ini untuk pembentukan. Jadi berputar roda ininya. Sehingga ada pembakaran lemak di sekitar perut dan otot. Lantainya karet, teman-teman. Jadi rubber ini. Jadi empuk ya. Terima kasih. Adaally? Terima kasih. Terima kasih.